Intro Ya terima kasih masih bersama kami di Sindo Breaking News Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi Untuk menjadi saksi di Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 Ya mereka adalah Menko Perekonomian Air Langga Hartarto Menteri Keuangan Sri Mulyani Kemudian juga Menteri Sosial Tri Risma Harini Dan Menko PMK Muhajir Effendi Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi Dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 Keempat Menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Air Langga Hartarto Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Sosial Tri Risma Harini Dan Menko PMK Muhajir Effendi Selain keempat Menteri tersebut Mahkamah akan turut memanggil pihak Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP Pada sidang lanjutan Jumat 5 April 2024 Hari Jumat akan dicandangkan untuk Pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim Tadi pagi Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemudian yang kedua Bapak Air Langga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Empat Ibu Tri Resma hari ini Menteri Sosial Dan lima dari Dewan Kehormatan Pendenggara Pemilu Tim pemilu Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan dari empat menteri serta DKPP Mahkamah telah menghidupkan optimisme Untuk memastikan bahwa demokrasi ini memahat ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan Yang hadir Menyerbu Dan mempersoalkan Kejujuran dan keadilan Selain itu ketua MK menegaskan Pemanggilan empat menteri serta pihak DKPP sebagai saksi tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon Dalam hal ini Tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mafu Dari Jakarta, Tim Lipitan Ainews melaporkan